Untuk melatih nafsu toponya adalah ikhlas Nafsu itu selalu menuntut, meminta sesuatu, berpamreh, jalan keluarnya apa, latih dia untuk ikhlas Kalau nafsu mau terlatih ikhlas dia akan lebih mudah dikontrol Kemudian zakatnya adalah tangguh menghadapi ujian, kesengsaraan, dan pemaaf Jadi nafsu mau akan bagus kalau dia tangguh, tidak gampang terboda, dan pemaaf Karena begitu kamu tidak memaafkan, yang tersisa dalam dirimu hanya dendam Dan dendam itu yang rusak bukan yang kamu dendami, tapi dirimu sendiri Nah itu lakunya nafsu, sekarang kan lagi tren tidak memaafkan di Indonesia Apapun itu, meskipun bahasanya halus, ya maaf sih saya maafkan, tapi urusan hukum jalan terus Itu sama saja, tidak memaafkan Dan kamu mau dibodohi dengan kalimat-kalimat semacam itu Loh ini kan sudaranya hukum, berarti kamu tidak memaafkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!